Mutasi pejabat sudah menjadi hal lumrah di suatu pemerintahan, termasuk di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Beredar kabar bahwa Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah akan melakukan mutasi jabatan di akhir tahun 2019 ini, namun hal tersebut ditepis oleh sang profesor. Menurutnya kabar atau berita yang beredar dianggap tidak benar. Pihaknya tidak akan melakukan mutasi jabatan bagi eselon 2 ataupun eselon 3 di akhir tahun. Nurdin menilai ada beberapa pihak yang sengaja mengeluarkan isu tersebut untuk menyesatkan masyarakat maupun pemerintah. Itu menyesatkan informasi, itu improvisasi dia sendiri. Tidak ada. Itu improvisasi mereka, mau bikinan saja susah orang. Mereka tidak tanggung jawab dong, bikin berita seperti itu. Dan itu koran ternama. Di Pemprov Sulsel tercatat ada beberapa OPD yang dijabat oleh pelaksana tugas diantaranya. Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, Kesbangpol, Bapeda, hingga Dinas Sosial. Fajar Alwi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.